selamat datang kembali sebelum kita lanjut seperti biasa kita update market dulu teman-teman ya render disini 3,75% untuk kenaikan ICP 1,02 ya untuk bitcoin barusan terjadi koreksi yang cukup dalam teman-teman hampir 3% dan ini membarga bitcoin itu di angka 45.690 ya ini dalam posisi aman lah ya masih ada keraguan investor besar untuk masuk ya karena menunggu ETF bitcoin spot ini delay apa di approve di tahun di Januari 2024 ya kalau nggak di approve itu sudah nggak mungkin menurut saya pribadi ya karena banyak raksasa lah ya yang melakukan pengajuan dan ada juga opini dari mantan ketua SEC ya dia mengatakan ini sudah nggak bisa dihindari ya approvenya kira-kira gitu oke untuk ethereum ya signifikan itu kenapa ARB juga mengikuti teman-teman ya karena ARB lahir itu ethereum oke hampir 5% untuk ethereum nah Siba Inu ya dia ini naik ke 5,18% ya tapi masih saja belum kill 1,0 ya masih 5,0 nya ya karena koreksi kemarin waktu liquid bitcoin ya oke Cardano sama XRP masih berputar-putar disitu teman-teman ya dan ada beberapa aset yang koreksi bong ya happy cuan buat kalian semua yang sudah panen di bong karena bong kemarin hampir 40% kenaikannya listing di ini soalnya di indodax juga ya oke disini Siba Inu kita mau bahas Siba Inu teman-teman ya kita lihat chartnya sebentar oke untuk Siba Inu ya kalian lihat saya pernah tandai ini ini jadi resisten teman-teman ya ini jadi resisten kemungkinan besar banyak yang akan jadi resisten itu titik-titik penjual berkumpul yang menurut saya lihat seperti itu ya dan ya kebanyakan juga orang mengatakan seperti itu ya dan kalau kita lihat chart ya memang begitu ya itu sideway dikit itu orang pasti nunggu jual ya kira-kira gitu kecuali terjadi doji ya tapi ini tidak terjadi doji ya inilah bisa dibilang doji tapi enggak ya ini pahalu ya ini doji ini doji nah ini doji ya ini doji kayaknya akan terjadi kenaikan yang signifikan juga tapi ada berita terkait dogecoin dogecoin Siba Inu ini ya teman-teman ya ada berita terkait pemindahan aset juga ya dan ada beberapa analisa juga yang apa ya positif lah ya terkait Siba Inu ya kita langsung ke beritanya ada dua artikel disini ya ini Siba Inu senilai 546 bilion ya baru-baru ini dipindahkan saat Siba mencapai keseimbangan kembali bullish ya ketika masuk trend-trend bullish ya mungkin karena acuan dari candle doji tadi teman-teman ya ini langsung dipindahkan tapi ini baru dipindahkan ya belum tahu apa yang akan dilakukan belum dieksekusi lah intinya ya terus disini saya cocokin dengan analis teratas berbagai hasil yang paling mungkin untuk harga Siba Inu jadi bisa dibilang ya kenaikan Siba baru-baru ini yang sedang terjadi hampir 6% ini ada dua spekulasi nih teman-teman apakah dia mau orang pindahkan apakah dia mau bullish ya atau orang pindahkan memang untuk hold ataupun ya mereka akan jual ya tapi disini kita akan bahas dia jual apa enggak ya kita akan cari tahu berita detailnya kita mulai dari berita yang ini ya artikel yang ini Siba Inu 546 bilion baru dipindahkan saat Siba Inu mencapai keseimbangan kembali ke trend bullish ya disini ada well ya dia memindahkan atau pause ya 546 miliar token Siba ya karena rekor harga memperbarui koreksi bullish Siba Inu semakin menjadi tanda yang menarik ya bagi well dan disini data pasar mengungkapkan Siba Inu ini senilai miliaran dolar ya bergerak secara on chain dalam beberapa bulan terakhir ya menggaris bawahi posisi strategis yang ditempat di Siba Inu dalam portfolio yang terbesar dari trader-trader ya kita tahu juga Justin Sun punya banyak Siba ya itu kenapa saya juga apa ya bertambah keyakinan ya sekelas yang punya Tron ya dia pegang Siba banyak sekali ternyata teman-teman ya dan belum dieksekusi ya belum dijual ya berarti dia menaruh harapan untuk di Siba Inu ya kira-kira gitu oke perpindahan ini terjadi pada saat harga Siba memetakan trend pemulihan melonjak 3,43% dalam 24 jam terakhir teman-teman ya tapi ini sudah naik sekitar 5% lebih seperti yang tadi ya menurut wawasan yang dibagikan oleh spot on chain setidaknya 5 well ya Siba Inu terkenal telah terlibat dalam transfer Siba aktif selama 5 bulan terakhir jadi masih mereka ya pemain kemarin-kemarin yang suka minda-mindain wallet ya entah mereka jual sedikit-sedikit atau mereka cuma take action aja ya belum eksekusi kira-kira seperti itu nah disini salah satu transfer besar yang dimulai yaitu dari Justin Sun ya melibatkan lebih dari 577 miliar Siba ini senilai 6 juta dolar teman-teman ya dari Binan pada 18 Desember penarikan ini dilakukan dalam 2 tahap yaitu 500 juta pertama dan 77 juta ya kira-kira gitu oke kita ini positif teman-teman ya ini positif setelah kita bahas ini berita positif nah analisa teratas kedua teman-teman ya ini dia berbagi hal yang paling mungkin untuk harga Siba Inu ini menarik teman-teman ya makanya kalau bisa tetap Dior teman-teman ya walaupun beritanya menarik ya disini The Coach XD ya dia berspekulasi bahwa resiko penurunan Siba Inu minimal jadi ya menurut dia ya kalau mau turun pun ya nggak terlalu banyak seperti kebanyakan aset kripto Siba Inu mendapat pukulan besar minggu lalu setelah pasar mencatat koreksi pertamanya pada tahun 2024 ya mengikuti likuidasi Bitcoin sih pada tanggal 3 Januari kemarin ya teman-teman pasti tahu dia langsung dump 11% ya oke resiko turun minimal karena upside adalah kemungkinan tertinggi ya jadi si analis ini ya dia mengatakan resiko Siba Inu ini turun minimal ya kenapa? karena upside-nya untuk trend naiknya adalah kemungkinan tertinggi ya kira-kira gitu ya dan ini dari The Coach XD ya kalian bisa cek langsung untuk di twitternya ya kira-kira gitu dia mengatakan gini teman-teman ya untuk konteksnya harga pembukaan Siba Inu bulan lalu sekitar 829 ya jika Siba Inu meninjau kembali harga ini ya aset kripto bisa anjrok sampai 12% ya dari harga saat ini tapi tidak sempat menyentuh ini teman-teman ya pada saat analis membuat postingan Siba Inu berpindah tangan dari 901 ya melonjak 4% malah ya ke 943 dan sejak itu ETF Bitcoin Spot dapat mempengaruhi harga Siba Inu ya teman-teman ya karena ingat dominasi Bitcoin itu lebih dari 50% untuk overall market kripto ya ini saya gak akan bahas karena ini berita SEC ya kira-kira seperti itu tapi kita berharap banyak ya untuk approve di bulan ini ya untuk Bitcoin ETF Spot ya supaya ya bayangin ya kalau seandainya Bitcoin ETF Spot itu disetujui teman-teman ya bulan ini ya itu kemungkinan akan banjir uang masuk ke dunia cryptocurrency atau ke instrumen ya atau masuk ke instrumen kripto siapa tahu pemain gold ya siapa tahu pemain saham-saham ya forex index ya ketika lihat sudah ada di ETF Spot ya mereka masuk ya bukan siapa tahu lagi tapi sudah banyak yang mengajukan juga kira-kira gitu teman-teman ya tapi intinya jangan lari dari konteks teman-teman kalau kalian sudah profit di Siba atau di coin manapun ya kalian sudah profit tetap take profit yang duluan ya yang duluan kalian lakukan adalah take profit kira-kira gitu ya tapi kalau bisa jangan take profit semua ya sayang sekali ya takutnya kalian take profit semua kalian jual semua besoknya kalian check market dia malah nge-pump lagi ya kira-kira gitu oke gimana menurut kalian? boleh deh kalian drop komen semoga ini bermanfaat semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya